Selamat pagi Taksiran Materi ini sudah pernah kalian pelajari ya di kelas 3 kemarin Pada waktu kelas 4 ini kita akan belajar lebih mendetail tentang taksiran Dimana disini taksiran dibagi menjadi 3 Yaitu taksiran terbaik, taksiran atas, dan taksiran bawah Oke yang pertama adalah apa sih taksiran itu? Taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira Dan disimbolkan dengan lambang seperti ini ya Seperti sama dengan tetapi agak ada lenggak-lenggaknya Taksiran ini dibagi menjadi 3 Ada yang namanya taksiran terbaik, taksiran atas, dan taksiran bawah Taksiran terbaik Untuk menentukan taksiran terbaik kita lihat-lihat batas-batasnya terlebih dahulu ya anak-anak Dimana setiap taksiran itu ada batasnya yang berbeda-beda Seperti halnya dengan taksiran mendekati satuan terdekat Untuk satuan terdekat ini batasnya adalah angka 5 Tapi kita lihat angka setelah koma Disini ustada ada 3 contoh 16,2 Angka setelah koma Disini setelah koma adalah angka 2 Angka 2 ini lebih kecil daripada angka 5 Sehingga angka 16 ini tetap menjadi ditaksir Yaitu menjadi tetap 16 Beda halnya dengan jika di belakang koma itu lebih dari angka 5 Contohnya angka 5, 6, 7, 8, dan 9 Kalau dia lebih dari 5 Maka 16 ini kita tambah 1 Sehingga menjadi 17 Untuk puluhan terdekat batasnya adalah angka 5 Tetapi kita lihat angka yang paling terakhir Disini ada angka 11 Angka terakhirnya adalah angka 1 1 lebih kecil daripada angka 5 Sehingga karena dia lebih kecil Maka angka 1 yang di depan ini tetap menjadi angka 1 Angka 1 yang belakang yaitu menjadi 0 Sehingga 11 ditaksir menjadi 10 Beda dengan jika angka yang terakhir ini Lebih besar daripada angka 5 Lebih besar maksudnya gimana sih Ustada? Angka 5, 6, 7, 8 Jadi misalkan angka 5 Dan juga 8 ini kan lebih besar daripada angka 5 Dari batasnya ini Kalau dia lebih besar maka angka yang paling depan Disini ada angka 1, disini juga angka 1 Kita tambah 1 sehingga menjadi 2 Angka yang belakang ini jadi 0 Sehingga 15 ditaksir menjadi 20 18 ditaksir menjadi 20 Kalau ratusan terdekat Batasnya angka 50 Kita lihat dari 2 angka yang terakhir 143 43 disini adalah 2 angka terakhir Nah karena dia lebih kecil daripada 50 Maka angka 1 yang di depan tetap menjadi angka 1 Angka 43 di belakang ini jadi 0, 0 Sehingga 143 ditaksir menjadi 100 Berbeda dengan jika 2 angka yang terakhir ini Lebih besar daripada angka 50 Atau lebih besar dari batas yang ditentukan Maka angka 1 yang di depan ini kita tambah 1 1 ditambah 1 menjadi 2 Sehingga 155 menjadi 200 Begitupun juga dengan 178 ditaksir menjadi 200 Ribuan terdekat Untuk menentukan ribuan terdekat Batasnya adalah angka 500 Kita lihat 3 angka terakhir Nah disini ada 1250 Ditaksir menjadi 1000 Dari mana ini? Kita lihat Karena 250 lebih kecil daripada 500 Maka 1 ini tetap menjadi 1 Sedangkan 250 ini berujet bah menjadi 0, 0, 0 Sehingga 1250 ditaksir menjadi 1000 Berbeda dengan jika 3 angka yang terakhir ini lebih besar daripada 500 Seperti contoh yang kedua ini dan yang ketiga Kalau dia lebih besar dari 500 Maka angka yang paling pertama ini kita tambah 1 1 ditambah 1 menjadi 2 1 ditambah 1 menjadi 2 Nah 3 angka terakhir ini gimana? Jadi 0, 0, 0 0, 0, 0 Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan ke taksiran yang atas Untuk menentukan taksiran atas Kita tidak perlu melihat batas-batasnya Jadi kalian tidak perlu mengingat batasnya Satuan berapa ya tadi ya? Puluhan berapa ya? Ratusan berapa ya? Ribuan berapa ya? Tadi kita ubah semuanya menjadi taksiran ke atas Atau dibulatkan ke atas Contoh yang satuan terdekat Disini ada 12,2 maupun 12,8 Kita tidak perlu melihat 2 atau 8 itu lebih kecil atau lebih besar dari 5 Tapi kita taksir semuanya ke atas menjadi 13 Gitu pun juga dengan 12 dan 18 kita taksir menjadi 20 132 dan 174 kita taksir menjadi 200 Kita taksir ke atas semua ya Dan ribuan terdekat ada 3.450 Dan juga 3.695 kita taksir ke atas semua menjadi 4.000 Oke sama halnya dengan taksiran atas Taksiran bawah pun seperti itu Kita tidak perlu melihat batas-batasnya Semuanya angka dibulatkan ke bawah Kalau taksiran atas tadi kita bulatkan ke atas Kalau taksiran bawah kita bulatkan semua ke bawah 12,2 dan 12,8 kita taksir menjadi 12 12 dan 18 kita taksir menjadi 10 132 dan 174 kita taksir menjadi 100 3.450 dan 3.695 kita taksir menjadi 3.000 Faham ya? Nah bagaimana sih Kalau menaksir itu pada operasi bilangan Di sini ustada ada 3 buah contoh Contoh yang pertama kalian diminta menentukan Hasil dari 184 kita tambah 45 Tapi di sini ditaksir ke atas ya Ingat Kalau ditaksir ke atas Kita tidak perlu melihat batasnya Tapi semua angka ini kita bulatkan ke atas Sehingga 184 ditaksir menjadi 200 45 kita taksir menjadi 50 Sehingga 184 ditambah 45 Sama dengan 200 ditambah 50 Menjadi 250 Yang kedua Diminta menentukan hasil dari 18,6 ditambah 42 Ditaksir ke bawah Ingat Kalau ditaksir ke bawah berarti tidak perlu melihat batasnya Kita taksir semua angka ini ke bawah Sehingga 18,6 ditaksir menjadi 18 42 ditaksir menjadi 40 18,6 ditambah 42 menjadi 18 Ditambah 40 Yaitu 58 Dan contoh yang ketiga disini adalah Diminta menentukan hasil dari 1450 dikurangi 134 Nah anak-anak disini kalian diminta menaksir yang terbaik Kalau taksir yang terbaik berarti kalian harus melihat batasnya 1450 Nah kita lihat disini ribuan ya anak-anak ya Berarti kita lihat 3 angka yang terakhir 450 ini lebih besar atau lebih kecil dari 500? Lebih kecil ya Karena dia lebih kecil daripada 500 Maka angka 1 yang di depan ini tetap menjadi angka 1 450 menjadi 0,0,0 Sehingga 1450 ditaksir menjadi 1000 134 dia ratusan Berarti kita lihat 2 angka yang terakhir 34 lebih kecil dari 50 Sehingga angka 1 tetap menjadi 1 34 nya menjadi 0,0 Sehingga 134 ditaksir menjadi 100 1450 dikurangi 134 Sama dengan 1000 dikurangi 100 Hasilnya adalah Taraaa 900 Oke anak-anak sudah paham ya? Oke Alhamdulillah materi kita sudah kita pelajari hari ini ya Nanti misalkan ada yang masih belum kalian pahami Bisa kalian tanyakan Pejavi ke Ustada Maya Maupun ke Ustada Nasafi Oke anak-anak sebelum kita akhiri Ustada Maya tidak akan lupa Selalu mengingatkan kalian tentang Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read Holy Quran Don't forget to study hard And be careful Baca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrohbilalamin Oke anak-anak sebelum Ustada tutup Ustada menyatakan kembali Setelah ini nanti kalian bisa mencoba latihan soalnya ya Yang ada di Google quiz di web sekolah kalian Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa